Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat kamera rig di Maya di kita akan melakukan sedikit rigging pada kamera di Maya agar kita bisa membuat gerakan-gerakan yang sinematis seperti clean up down atau grabbing atau gerakan kamera sinematis lainnya baik jadi langsung saja kita masuk ke user interface nya Maya jadi di sini kita bisa lihat kita sudah mempunyai sebuah scene sederhana dimana disini ada model kuda dan beberapa box sebagai background nya jadi kita akan langsung membuat kameranya sekarang kita bisa akses kameranya disini di create kemudian kita pilih kameras dan pilihnya kamera nm kenapa kamera nm nanti kita akan bahas jadi kita pilih aja dulu sini create kameras kamera nm dead nah jadi seperti yang teman-teman lihat di sini akan ada sebuah objek kamera dan tidak seperti biasanya dia akan berupa grup dan kalau kita buka grupnya di outliner nah di dalam grup itu ada kameranya sendiri kemudian satu lagi ada sebuah locator dimana posisi locator ini adalah sebagai pengunci arah kamera tersebut di coba saya akan pindahin dulu kameranya satu grup ini selek kemudian saya aktifkan move tool dan saya pindahkan ke belakang nih nah biar kita bisa lihat apa yang dilihat oleh kamera ini kita bisa jadikan dua panel di split panel ini dengan mengklik eh panel preset sebelah sini ini saya pilih yang bagi dua secara horizontal lalu disini kita bisa lihat yang sebelah kiri saya akan jadikan eh panel kameranya jadi saya akan klik panel sini nih warna sebelah sini kemudian pilih perspektif dan pilih kamera satu di apa yang ada di sebelah kiri adalah apa yang dilihat oleh kamera yang ada di di perspektif sebelah kanan sini nah apabila teman-teman membuat panel kamera jangan lupa dinyalakan resolution gitnya bisa diakses pakai panel yang ini icon ini atau klik view kemudian pilih kamera setting dan nyalakan resolution git di nyalain dan disini akan ada batasan framing yang jelas sekali jadi apa yang ada di sini itu akan area yang dirender nanti ini adalah area yang terkena render nah itu nah jadi apa sih bedanya kamera sama kamera nm nah ini ada satu titik di depan ya berupa lokator ini yang bisa menjadi pengunci arah kamera jadi seperti ini dan misalnya saya taruh ini di posisinya si kuda di sini sini ya kalau kameranya kita select dan kita pindahin tuh jadi gerakannya akan jadi seperti itu nah ini juga bisa kita naik turunin nah ini sepintas seperti gerakan keren up dan keren down ya tapi sebenarnya kalau kita lihat pada kondisi sebenarnya di kalau kita pakai kamera fisik gitu itu gerakannya enggak naik turun kayak gini tapi dia akan berupa art atau lengkungan kebelakang seperti ini jadi kalau saya gambar ini kalau kita pakai jimmy jeep ya di sini ada kayak kuasnya gitu disini ada yang megangin kemudian nanti gerakan kameranya kalau dinaik turunin dia akan ke gini lengkung itu gerakannya karena angselnya ada di sini ini akan yang diputar-putar sama orangnya nah jadi gerakannya enggak ada naik turun yang polosan kayak gitu jadi dia berupa art atau gerakan lingkar di sini eh seperti busur ya jadi gerakannya seperti busur ke arah ke belakang dan ke sini ke atas dan ada gerakan ke belakangnya nah itu kira-kira prinsipnya jadi kita akan membuat trik yang seperti itu sekarang nah jadi kita akan meskip dulu jangan bilang betul-betulnya dan untuk membuat rignya sih keren saya akan membuat sebuah kubus dulu bus kemudian busnya akan saya tarik ke belakang tersebut Z dan kubus ini saya akan lihat ya dari tampak depan mungkin dan saya taruh ke pivot point yang dibawah saya tahan V dan saya snap disini oke saya tekan D lagi kemudian saya tahan X agar dia snap di grid nah itu kembali ke perspektif yuk ya tahan spacebar kemudian klik maya dan perspektif yuk dan ini saya akan skill ke atas ke sembuhi kilnya tekan R ya lebih sempatnya nah kemudian eh tak dikankan muftul dan saya pindahkan ini kakinya si kerennya jadi saya pindahkan ke belakang sesuai dengan berapa panjang frame yang kita mau buat mungkin sini gitu oke kemudian saya akan duplikasi tekan kontrol D dan sehat dan saya rotate eh bus yang baru itu ke arah 4.x min 90 derajat 90 kemudian set kan R lagi setorik R mengaktifkan skill tuh tarik Hai dan bisa saya belakangnya dikit saya tarik lagi ke sembuhnya ya dan rencanain ya jadi segitu berkira ya dan disini eh pivotnya mesti saya pindahin ke perpotongan antara bus yang vertikal dengan horizontal ini dan saya tekan D lagi dan saya pindahin ke sini dan saya tekan D lagi Iya itu oke jadi kalau saya tekan E atau rotation tool dia akan muter pada sumbuk itu dan karena ini akan menjadi ringnya jangan lupa untuk mereset eh semua value yang ada di sini dan dan juga pastikan historinya udah bersih gitu nah jadi saya akan klik si kubus ini itu dua-duanya saya select kedua-duanya langsung kemudian saya klik modify dan saya pilih Chris transformation Hai kemudian di saya klik edit dan delete by type history Oke jadi seperti yang teman-teman lihat semuanya value-nya sudah direset ke 0 dan 1 Hai eh jadi akan jadi gampang untuk direset kembali ke posisi awal nah selain itu kita akan membuat eh pengunci si kameranya di sini di ujung jadi saya akan buat sebuah locator namanya di sini jadi locator itu berfungsi sebagai kayak ball headnya kamera sini eh saya akan klik create kemudian saya pilih locator dia akan ada sebuah objek baru berupa kayak plus gitu itu namanya locator jadi saya akan W untuk mengaktifkan move tool dan saya pindahkan dia ke bawahnya kemudian ini juga sama story-nya dibersihin dan di please transformation sehingga dia kembali 0 dan satu Oh ya dan membuat shortcutnya di sini diesel jadi lebih gampang daripada kita nyari di sini oke jadi untuk membuat shortcut di sini bisa teman-teman lihat pada tutorial sebelumnya di basic user interface nyamanya dan mempermudah jadi kalau kita sudah mempunyai custom shortcut di sini tool tool-tool yang sering kita pakai itu akan aksesnya akan lebih cepat sih yo anyway kita akan lanjut dan eh tetapnya sementara eh hampir jadi jadi kita tinggal membuat dua buah controller disini menggunakan nerve circle jadi nanti ketika kita mengontrol atau menggerakkan kamera ini sebaiknya jangan menggerakkan kubusnya ini karena biasanya kalau pada fase animasi itu semua mes itu di dalam keadaan terkunci jadi biar nggak ngajak ngerusak animasinya sendiri itu biasanya dibuat controller berupa kurva di semua mes itu akan dalam keadaan di lock atau di kunci nanti saat animasi Hai tau ini jadi kita akan buat sebuah kurva jangan klik-kubus kemudian 6-bit dan saya pilih setel ini dikasih tampaknya lingkaran kurva di kurva ini dia aman untuk controller karena dia ada bentuknya di sini pada pivot tapi pada saat rendering dia tidak akan muncul di tidak akan kerender begitu ya ada perwakilan sip aja Hai dan kurva ini saya akan duplikasi adekan w-tomu-tool adekan control-d kita pindahkan ke atas ada dua kurva dan kurva ini mungkin saya akan berbeda begini 90 derajat ke sumbu X dan pastikan tempatnya ada di tengah sini eh kecilin atau gede gitu lalu sama tadi jangan lupa ini di-reset informasinya cuman untuk membedakan bentuknya saya bisa modifikasi dikit ini enggak harus ya ya cuman untuk bedain aja di langkah ini tidak esensial di tadi saya klik kanan control vertex ya kita bisa tes eh control vertex nya disini kemudian saya select satu dan shift dan select vertex yang di ujung kemudian kita aktifkan skill tool dan skill ke dalam tapi sekali lagi ini opsional tidak harus ini ini mau bentuknya bulat nggak apa-apa sih ini membedakan aja tuh jadi kalau sudah ini jangan lupa sama tadi ini mesti di-reset dulu di-select kedua kurva ini dan saya klik edit edit by tab history dan modify twist transformation kedua itu mesti dipakai nah ini pastikan dia di-reset 0 dan satu tuh setnya di awal udah oke sekarang tinggal kita lakukan parent dan constraint jadi untuk menghubungkan objek-objeknya tadi jadi ada kamera ada ada locator ada eh batang kerennya kemudian ada beberapa controller disini itu semua harus dikoneksi harus terkonek sehingga kita bisa nanti kita animasiin dan gerakan kameranya akan jadi sinematis yang pertama kita connect adalah locator dengan kameranya jadi langkahnya adalah kita select locator dulu kemudian tahan shift dan select kameranya kemudian pastikan teman-teman merubah ini menu grupnya dari modeling atau apapun itu jadikan dia Raging kemudian kita pilih Constraint dan kita pilih Point Constraint hai 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 eh ngomong versi yang saya gunakan adalah versi Maya 2019 ya Jadi kalau menggunakan versi yang yang berbeda kemungkinan tempatnya akan pindah atau enggak sama gitu tapi intinya terusnya tetap ada di Maya versi apapun Constraint itu ada cuman kadang-kadang dia pindah tempat aja ini yang saya gunakan itu adalah versi 2019 Nah jadi sudah kita Constraint locator dengan kameranya ingat lokatornya dulu shift shift select kameranya kemudian constraint point constraint nah jadi yang terjadi adalah ketika kita select si lokator kita pindahin kata stand kebawah tuh kita bisa lihat kameranya akan ngikut Hai dan sekarang lokator ini akan saya parent constraint ke di kubus di kubusnya sekedar selek dulu baloknya baloknya kemudian shift selek lokatornya dan kita pilih Constraint pilih parent Constraint ya gitu oke nah kubusnya kita akan parent biasa kesini di controller ini mungkin saya saya namakan screen control ya screen control ya dan ini mungkin karena dia fungsinya buat slide nanti ini saya namakan slide control oke nah jadi kubus yang memanjang bukan saya select kemudian saya shift select controller buat screen screen yang linker kemudian bisa klik edit dan parent apa sih bedanya Constraint parent yang tadi dengan parent ini bedanya kalau kita gunakan parent yang ini yang edit parent si kubus akan masuk ke hirarkinya si controller screen jadi kalau kita select dia akan ke highlight gitu jadi kalau misalnya yang tadi kita select kubusnya di eh eh si ini lokator tidak akan di highlight tapi dia akan ngikut lokator ini akan ada warna biru disini nah jadi eh semua translate atau posisi jendiannya dan rotasinya akan mengikutin posisi dan rotasinya sih kubus tuh prinsipnya tapi tidak tidak akan masuk ke hirarki tapi kalau peran biasa dia akan masuk ke hirarkinya disini tuh sih bedanya nah cuman efeknya ya sama aja ya efeknya dia akan ikut itu ngikut gerakannya deh seleksi controller screen kita pindahin kayak gini itu lihat jadi kameranya juga akan naik turun dan karena ada penguncinya arahnya akan di log ke arahnya si kuda kemudian saya akan seleksi krim kontrol dan kaki ya biar manipulatornya hilang kemudian saya tahan shift dan saya select kubus yang mendek sini kemudian saya tekan P atau edit parent sama aja sih suratnya adalah huruf nah jadi kalau ini saya gerakkan sekarang pindahin ya nah kekiri dia sudah bisa bergerak seperti layaknya Dolly track jadi kalau kamera konvensional kamera live-action biasanya disini ada kayak realnya gitu dan dia akan bergerak mengikuti real tersebut kemudian agar kita melepaskan bisa melepas lognya kadang-kadang kita nggak mau ini kunci ya jadi beberapa scene atau adegan kita mungkin nggak mau arah kameranya selalu terkunci ke objek bisa aja jadi semua objek yang disini kamera loketer kemudian controller ini kita select semuanya dan kita tekan ctrl-g atau edit grup jadi dia akan muncul sebuah grup sini nih saya namakan kemrik grup kemrik gitu dia akan jadi satu semua nah cuman eh pivotnya akan langsung menuju ke origin point dulu karena kita grup ini gampang saja dan kita bisa pindahkan pivotnya kebawahnya si kreen Hai pendek lagi nah jadi sudah itu Nah jadi kalau ini kita geser tuh jadi loketer yang pusingnya buat ngunci itu akan ngikut dan arah kamera tidak akan terkunci lagi ke di kuda gitu Nah jadi kita punya tiga controller nih di grupnya sendiri camera nya untuk grabbing kanan kiri atau track kanan kiri tanpa ngunci kemudian slide kontrol untuk layak kanan kiri atau maju mundur bisa juga ya dengan tetap mengunci Hai eh posisi kamera ke objek dan kita juga punya eh kreen kontrol yang memungkinkan kita untuk menggerakkan kamera ke atas dan kebawah Hai baik jadi kira-kira seperti itu dan saya cukupkan dulu tutorialnya sampai disini dan sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya saya Jonny pamit undur diri dulu dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya salam kreatif selamat menikmati hai 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 Terima kasih.